lu kegayaan mau makan ikan kemarin aja gua liat lu lagi bantuin bini lu masak paham nyampe rumah suruh ngerebus air buat masukin telur aku besok bawa apa kesana ya malah pada tidur banyak handphone dengerin dong aku cerita apaan sih lu ah musika aja lu ah iya emangnya mau cerita apa besok aku bawa apa kasih saran dong enggak eloh dari tadi gua mau tidur sampe gua pulas sampe gua bangun lagi mesti nanyain soal itu aja sih lu makanya kasih saran tadi kan gua udah kasih saran ke pasar aja beli kue suruh di pasar jam segini mah udah pada abis 1 jam besok kan acaranya dia besok belinya besok oh iya iya kenapa saya gak kepikiran ya masa sekelas aku brother john belanjanya ke pasar kasih saran yang lebih bonapit dong yang berkelas emang kelas gua disitu di pasar murah mau apa lu iya sama saya juga kaya ojak hah gak perlu lama kalian mah gak ada solusinya mending aku telepon bubur nih lah ngapain lu telepon di bunyi sipur kenapa lu gak telepon malu aja kan emang aku ditegal jauh mendingan yang deketah lah urusannya apaan itu urusan aku ngapain lu ya enggak maksudnya ngapain lu jauh-jauh eh telepon ibu pur kenapa gak lu telepon ibu lu aja ya masa ibu aku udah ditegal ntar belanjain kue kesini gak ada urusan sama jauh orang nanya saran udah jak udah mungkin maksud si jono gini abis ngelepon kalo ke ibunya sipur kan bisa langsung didatengin kalo ke ibunya si jono kan jauh ke Tegal pikirannya ngaco semuanya udah ditegal ah kamu nya aja yang gak kepikiran ya aja gak kepikiran lu halo? halo? astagfirullahaladzim eh iya mas John halo bu ini bu aku mau minta saran bu saran apa? ini apa besok kan aku mau ke rumah keko aku kira-kira bawa apa ya kesananya ya? aku pengennya si kue-kuean gitu oh bawa lumpia semarang mas John loh kok bawa lumpia gak bawa kue? loh kalo kue itu kan sudah biasa nah kalo lumpia beda aduh tapi nyarinya dimana ya lumpia semarang disini? gak usah nyari mas John ibu bikinin aja mas John beli bahan-bahannya wae oh gitu ya? yaudah siap 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 aku siapin bahan-bahannya ya ya nah gini dong aku udah dapet pencerahan aku besok bawanya lumpia semarang ibunya puryang bikin kamu udah izin belum sama sipur? ngapain harus izin ngapur? udah aku mau belanja bahan-bahannya dulu ayo ngosek ya ngosek? boleh mas ayo ayo naik eh itu bukan yang jatah lu bukan jatah Jono oh iya ya abis kamu harusnya saya kan yang narik bukannya si Jono iya lu sih gak kepikiran ya kamu juga telat nyatinya tapi yaudah dia biarin aja dia kan lagi butuh modal banyak buat ketemu keluarganya si Kekok Ya, yaa... Maaf ya mas, lama. Iya, gapapa. Gara-gara vlognya Mbak Yuni, Omi jadi diomenin sama gober. Kok jadi salah vlog sih, Mi? Memang iya. Gak bisa dibiarin nih kayak gini. Eh, Omi mau ngapain? Mau nelfon Pak Uyuy. Jangan pake hape Hano, Omi. Kok ada tali rapi ya gak? Buat ngeket kargosnya nih. Oh ada, bentar ya mas. Iya Mbak. Kok udah nonton vlognya Mbak Yuni yang baru belum? Bikin lagi? Iya, sama Mbak Yuli. Ya ampun, kok Mbak Yuli mau-mauan sih? Tau tuh. Mana pake ngebahas saya lagi gara-gara saya negor Mbak Yuli. Bentar Mbak, saya liat dulu ya. Kok? Mana talinya? Ini saya gak bisa jalan ini. Oh iya, maaf mas. Bentar deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 begitu. Oh lo, itu Yuli. Masa si Anto mau dikasih ikan mentah yang dimasak dulu. Atuh Yul. Oh iya ya. Kok Yuli jadi nggak kepikiran ya? Oh lo, Yuli sama-sama si Ntis selalu aja nggak suka kepikiran, nggak suka kepikiran. Itu aja terus. Yaudah Yuli cuci dulu ya Pak. Ya, ya, ya. Boa-boa. Apaan sih lo, Tis? Gawang-gawang guna aja lo. Kamu yang kenapa? Ya gue mau tidur. Ya udah tidur. Ya kalau gue tidur beneran sampai pulas berarti gue nggak ngojek dan tau ada penumpang. Yaudah kalau mau tidur jangan di sini. Tidur nyatu di rumah. Ya kalau gue pulang, gue tidur beneran berarti gue ngojek nggak dapet duit. Iya namanya juga istirahat, Jack. Dia nggak ngantuk. Ya gue mau tidur, tapi gue takut. Mimpinya buruk mulu ngapain ya? Nih Jack, mungkin ini Maya sebelum kamu tidur. Kamu suka nonton horror jadi kebawah ngimpi. Iya sih kayak etis. Gue memboyan nonton film horror. Apa kata saya? Tuh, ben lo terpikirkan. Iya, atuh. Tisnah. Saya duluan ini ajak. Bapak sayang, ngajak makan ikan. Gagayaan mau makan ikan. Kemarin aja gue lihat lo lagi bantuin bini lo masak. Pak ini nyampe rumah suruh ngerebus air buat masukin temen telur. Berangkan! Bangun. Kang Tisnah, Kang! Sini Kang! Mbak Amira manggil saya. Kang, Mbak Yuli ngapain sih bikin vlog? Maksudnya gimana ya Mbak? Mbak Yuli sama Mbak Yuni bikin vlog ngomongin saya. Emang iya? Iya! Maaf Mbak, nanti saya bilangin Yulinya. Eh, Mbak! Prevensi! Bukannya bikin pesen nama lo ngomelin orang! Saya udah tungguin ya Mbak. Iya, maaf ini sekarang saya bikinin. Aduh, ada ajak-ajak yang gue. Ini saya kerasain, cek. Semuanya enggak ada yang bener kayak gini. Eh! Eh! Lu gak dengerin gue ngomong. Meh, kalau orang ngomong tuh dengerin. Ya mana, gue udah denger. Lu gak ngelihat, gue lagi tidur. Lu bangun melek lu. Ya, ini udah melek. Apanya? Bantuin gue, Jack. Bantuin apa? Jualin mobil, Jack. Mas Ferdy emang gak jadi? Mas Ferdy itu dilarang sama Mbak Amira. Tolong, Jack. Bantuin gue jualin mobil, Jack. Please. Oh, enggak. Gue dapet untung juga, Kak. Nyape-nyapein doang sama lo, Mak. Tuh, Jack yang punya mobilnya. Nelpon gue lagi, Jack. Ya udah, tinggal langkat doang. Tinggal ngomong. Halo? Halo? Eh iya, Nganu. Gak dibullyin sama istri saya, Mas. Assalamualaikum! Bibuuu! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Bibu ngapain bikin vlog sama Mbak Yuni? Kok Bapak tau? Ya Bapak tau, Mbak Amira yang ngasih tau. Bapak tadi habis dimarahin sama Mbak Amira. Gara-gara vlog yang dibikin sama Bapak itu. Hah? Kok Mbak Amira jadi marahin Mbak? Ya Mbak Amira pasti marah, Bapak. Vlognya ngomongin Mbak Amira, ya kan? Itu kan juga gara-gara Mbak Amira duluan, Bapak. Mbak Amira marahin Bapak. Katanya Bapak salah. Bapak udah ngasih tauin Bapak buat jangan manjain Anto. Bukan nyalahin, Bapak. Tapi emang cara ngomong Bapak itu kayak yang marah. Ya apaan? Si Bapak kenapa jadi belahin Mbak Amira sama Bapak sih? Ya kalo Bapak gak apa-apa deh. Orang tua sendiri emang harus dibela biar gak jadi anak durhaka. Ya kalo Mbak Amira ngapain dibela? Harusnya Bapak belain bibu dong. Oh loh, jadi kalian berantem sama tetangga itu gara-gara Bapak ya? Anu Pak, itu apa ya? Itu gimana tuh? Eh kok jadi bibu? Ya Bapak dong yang ngomong. Ya ntar Bapak salah ngomong lagi. Masa sama orang tua sendiri aja takut salah ngomong sih? Bapak pengen kepala keluarga. Ada apa tuh Tis Yute? Gini Pak, Entis sama Yuli sebenernya seneng banget Bapak udah sayang sama Anto. Tapi Pak, Entis sama Yuli gak mau Bapak manjain Anto. Soalnya gini Pak, takut nanti Anto pas udah gede jadinya manja gitu. Ya udah atuh, maafin Bapak kalo begitu mah. Bukan apa-apa Tis Yul. Bapak Tau udah lama gak ketemu sama si Anto. Jadi Bapak gak sadar memanjakan Anto. Tapi mulai sekarang Bapak akan coba. Gak akan memanjakan lagi Anto. Alhamdulillah. Hah? Kenapa sih lo? Gak ada lagi ya. Kalo namanya belum rejeki ya udah terima aja. Mau jungkir balik juga. Belum rejeki lo. Apa ya? Lo pengen dapet untung malah jadinya buntung. Wahes. Ini mungkin gara-gara lo suka jolimin si Jono. Mungkin nih, mungkin aja mungkin. Apa hubungannya sama Jono? Apa-apa lo sangkutin sama Jono lo? Ya kan mungkin aja. Namanya kalo dia berdoa nih mudah-mudahan pur gak apa gak apa gak apa. Bahkan bisa jadi. Dia kan tertindas. Elah Jack. Jack lo kayak gak kenal Jono. Lo kapan ngeliat Jono doa itu kapan? Jono itu doanya itu loh kalo ngeliat rumah mewah doang. Jangan. 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 Terima kasih.